Hai, selamat datang di channel yang sepi pengunjung, pengunjung yang original ataupun Bob. Sebenernya channel ini lumayan terkenal, tapi bukan di dunia manusia. Sudah gini. Kali ini Sobat Honorian mau mereview sebuah smartphone yang sempat viral di awal tahun 2020 tadi. Walaupun agak terlambat, tapi nggak apa-apa lah ya. Pepatan mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Terus, gimana dengan yang tidak sama sekali? Oh iya, kali ini kita mencoba konsep baru ya Sob. Supaya nggak di komen kaku terus. Kalau dengan konsep baru ini masih kaku juga, mungkin kami harus berpikir mengganti diri saya untuk menjadi diri saya. Atau dia, atau mereka. Back to topic. Kali ini Sobat Honorian mau mereview Realme 6 Pro yang sudah kami pakai selama 2 bulan. Ini dia HP-nya. Eh mana HP-nya? Oh ini nih. Ini dia HP-nya. Tapi sebelum itu, seperti biasa. Check it roll. Apa sih sebenarnya yang menarik dari HP ini? Hmm, banyak sih sebenarnya Sob. Kita awali dengan desain body dulu mungkin ya. Body pada Realme 6 Pro ini terbuat dari bahan plastik pada framenya Sob. Dan pada bagian belakangnya, tertulis di GSM Arena, memakai gelas. Tapi nggak ada keterangan sih dilindungi oleh apa. Jika ada yang tahu, mohon dikoreksi ya Sobat. Bagian belakangnya ini menurut kami lumayan menyilaukan mata karena ada bias cahaya yang membentuk petir yang nggak norak juga sih menurut kami. Pada sisi bagian depannya sudah dilapisi oleh Gorilla Glass 5 Sob. HP ini memiliki panjang dan lebar, 163,8 x 75,8 dan ketebalan 8,9 mm dengan berat 202 gram. Enak sih saat di jemgang, terasa mantap gitu. Tapi menurut saya agak gendut nih HP. Body's in me! Suara dalam hati. Astaga, aku berdosa banget. Layar pada HP ini beresolusi 1080 x 2400 piksel dengan aspek rasio 20 banding 9 dengan luas layar 6,6 inch. Bagi kalian penikmat game atau yang suka nonton streaming, HP ini enak banget Sob. Lega banget layarnya ditambah dengan sudah mendukung teknologi 90Hz walaupun bukan AMOLED, tapi kalian sudah termanjakan dengan kualitas layar IPS di HP ini Sob. Layarnya sih sudah mantap, apalagi ditambah sudah support 90Hz. Saat scroll-scroll homescreen, smooth banget deh rasanya. Tapi, ada tapinya nih. Nanti kita bahas lebih lanjut. Beralih kita ke mesin dari Realme 6 Pro ini Sob. Realme 6 Pro ini menggunakan prosesor yang sampai saat ini masih dipakai di Realme 7 Pro yang paling baru. Tidak lain dan tidak bukan, Snapdragon 720G dengan fabrikasi 8nm. Dipadukan dengan RAM 8GB dan ROM 128GB. Dengan Android 10 yang dibalut Realme UI. Ini adalah perpaduan yang ironman banget Sob. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam bermutil tasking dan bermain game, HP ini sudah lebih dari cukup. Bermain PUBG bisa disettingan smooth ultra, kalau mau smooth extreme tinggal pakai GFX aja Sob. Kalau kalian ingin tahu skor Antutu dan Geekbench-nya, kalian bisa buka channel Jaget Review. Di situ detail banget Sob pembahasannya. Nah, ini nih yang menarik. Snapdragon 720G ini, kestabilan kinerjanya mantap banget. Ini prosesor kencang untuk kelas mid-end, tapi juga hemat daya. Sesuatu yang mustahil, seperti hubungan kamu dan dia Sob. Oh iya, kembali ke layar yang 90Hz tadi. Saat berada di game, Black Desert Mobile yang untuk saat ini sering saya mainkan. HP ini memang sanggup berjalan di 90Hz. Tapi saat HP ini mulai hangat-hangat kuku yang bisa memasak hintalu, disitulah kekacauan terjadi. Ini, fps yang 90Hz turun drastis. Bisa sampai patah-patah lah. Entah apa yang merasuki Realme 6 Pro ini. Saya pun tak tahu. Tak tahu. Tapi itu yang lumayan mengganggu saya sih selama ini. Kita ke bagian sumber daya. HP ini dibekali dengan baterai sebesar 4300 mAh yang mana ini awet banget Sob. Di pemakaian saya yang kalian tahu sangat ekstrim pun, HP ini masih bisa bertahan sampai sore. Bahkan bisa sampai mau tidur baru saya cest. Ditambah dengan charger bawaannya yang sudah mendukung VOOC 4.0. Bisa menyemburkan daya sebesar 30W dengan begitu kencangnya. Pengisian dari 0-100% membutuhkan waktu sekitar kurang dari 1 jam. Oh iya, sudah USB Type-C juga Sob. Mungkin dalam hal pengisian daya, HP ini kencang Sob. Tapi tidak dengan speakernya yang cuma mono, belum stereo. Sangat disayangkan sih. Suaranya kencang dan nyaring. Syukurnya masih tersedia audio jack di HP ini Sob. Berikut sampel audionya Sobat. Hal yang selalu saya lupakan saat nulis script adalah sistem keamanan Sob. Untung saja apa, suai ini ingat, rajin-rajin maka amkada ingat terus. Sistem keamanan di HP ini ada fingerprint dan face unlock yang menurut saya lumayan cepat. Penempatan fingerprint pun digabung dengan tombol power. Simple, tapi saya tidak terlalu suka dan lumayan ganggu. Niat hati cuma sekitar liat jam di HP, eh malah terunlock HPnya Sob. Tapi ini pendapat saya aja ya. Untuk face unlocknya sudah bagus, cuma lagi-lagi saat kondisi gelap nggak bisa dipakai. Bodi, layar, mesin, baterai, speaker. Sudah, yuk kita bahas kameranya. Realme 6 Pro ini memiliki 4 buah kamera belakang berdesain vertikal. Kamera pertama beresolusi 64MP f1.8 26mm wide PDAF. Kamera kedua beresolusi 12MP f2.5 54mm telephoto PDAF 2x optical zoom. Kamera ketiga beresolusi 8MP f2.3 13mm ultrawide. Dan yang terakhir beresolusi 2MP f2.4 makro. Sedangkan untuk kamera depannya memiliki 2 buah kamera yang sejajar di dalam layarnya. Beresolusi 16MP f2.1 26mm wide dan 8MP f2.2 ultrawide. Untuk hasil foto dari Realme 6 Pro ini bisa kalian nikmati. Cek icrok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Untuk perekaman video, Realme 6 Pro ini bisa merekam di kualitas 4K 30fps dan Full HD 60fps. Sedangkan untuk kamera depannya bisa merekam video di maksimal Full HD. Ada juga mode slow mo. Ini contoh perekaman video Realme 6 Pro di kualitas 4K. Masih ada stabilizer-nya sih Sob, tapi... Masih ada stabilizer-nya sih Sob, tapi... Ini contoh perekaman video ini bisa merekam di kualitas 1080p di kondisi low light di dalam ruangan saat malam. Lumayan terang sih... Dan... Ini... Ini... Gak bisa berpindah mode ke lensa white-nya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sesuaikan kebutuhan dan budget sobat saja. Kalau saya sih masih yes dengan Realme 6 Pro. Alasannya jelas hemat budget! Hehehehehehe.... Yah... Gitu aja lah review Realme 6 Pro kali ini yang didasarkan pada pengalaman saya yang sudah bersama-sama selama 2 bulan ini. Kami sudah semua seliur Tidur bareng Boker bareng Ya tetap pisahkan lah Jangan lupa like, share, dan subscribe Kalau kalian mau Kalau gak mau, harus mau Tidak di petak koma Saya Chandra dan Hasbi yang mengakhiri video ini Dan stay ideal Terima kasih